Rapat Paripurna dengan agenda pembahasan Raperda tentang penetapan APBD Kota Jaepura tahun anggaran 2024 digelar DPRD Kota Jaepura pada Sabtu 25 November 2023. Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Abisai Rolo, didampingi Wakil Ketua 1 Joni Betahubun dan Wakil Ketua 2 Silas Yowe. Pada kesempatan ini Abisai Rolo dalam sambutannya mengatakan, bercermin pada kondisi RAPBD Kota Jaepura tahun 2024 yang begitu terbatas, tentu masih ada ketergantungan anggaran pada fiskal nasional, yakni melalui kebijakan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Abisai Rolo menambahkan bahwa agenda rapat ini akan dilakukan dengan cepat sesuai dengan waktu yang ditentukan. 25 November kita pembukaan sidang, itu merupakan agenda tahunan yang harus kita lakukan bersama dengan pemerintah daerah. Dan dalam hari ini Pak Wali Kota bersama jajaran telah menyerahkan dokumen untuk dibahas di Dewan materi sidang, sehingga telah dibahas oleh alat-alat kelengkapan Dewan bersama OPD. Dan semua itu sudah berjalan dengan baik dan hari ini kita pembukaan sidang dan kita rencanakan akan berakhir pada hari Selasa. Itu kita akan mengakhiri sidang APBD karena berkaitan dengan waktu yang tadi disampaikan Pak Wali bahwa itu memang adalah waktu yang harus kita sesuaikan sehingga tidak terjadi ada beban dan risiko yang akan terjadi kalau kita terlambat dalam melaksanakan sidang APBD 2024. Tetapi di setiap tahun seperti itu aturan-aturan. Sementara itu penjabat Wali Kota Jepura, Franz Pekei mengatakan, RAPBD Kota Jepura tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 1,6 triliun. Jika dibandingkan dengan APBD perubahan tahun 2023 sebesar 1,7 triliun. Penurunan APBD 2024 tersebut jelas PKI berasal dari beberapa sumber pendapatan yang tidak bisa dipungut lagi untuk PAD. Berkaitan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan pelaksanaan sidang kali ini tentu juga memiliki beberapa program prioritas yang diarahkan dari kebijakan nasional dan juga tentu juga mensukseskan Presa Demokrasi yaitu Pemilu 2024. Sehingga pengalokasian anggaran pun juga tentu berdasarkan dengan mempertimbangkan sekalian prioritas-prioritas pembangunan secara nasional dan juga prioritas pembangunan daerah. Tentu juga kita tentu kaitkan dengan atau hubungkan dengan kebijakan otonomi khusus di Papua, di bidang-bidang prioritas khusus yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan juga pemberdayaan masyarakat kampung dan juga pemberdayaan ekonomi. Dari Jaya Pura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan.